Hey guys, welcome back to my channel Balik lagi dengan aku, Jelen Jelika And today's video Aku tau kalian juga pasti udah excited banget Buat Best Makeup 2022 Jujur ini kayaknya cepet banget Aku tuh rasanya baru kemarin gitu loh Bikin Best Makeup 2021 Dan hari ini udah Giliran Best Makeup 2022 lagi Gila Tapi tahun ini banyak banget penemuan-penemuan Produk-produk yang Mengagetkan kayak Bener-bener aku excited banget pengen share ke kalian So without further ado Let's start from Best Conflection Kalo kalian pecinta foundation Kalian harus banget cobain Dua ini Dior Forever, ini yang matte Dia juga ada versi yang glow tapi aku jauh lebih suka Yang matte, yang si Dior Forever Ini juga hasilnya tuh bener-bener kayak kulit banget Tapi langsung flawless gitu Dior Forever ini aku pake 1,5W Dan si Makeup Forever HD Skin Kalo yang Makeup Forever Satu and satu empat Makeup Forever HD Skin tuh yang lama aja udah bagus banget Dan udah jadi favorit semua orang Hasilnya tuh kayak kulit gitu Tapi kalian dapetin full coverage Dia awet banget Dan mereka dipake sendiri-sendiri Itu juga bagus banget Terus pas aku pake foundation ini Aku pake masker Itu juga masih awet gitu loh Gila banget gak sih? Best Cushion jatuh kepada SK dan Skin Tific Sejak SK keluarin Cushion ini Aku tuh kayak pake dia terus Full coverage juga Langsung flawless gitu Tapi kalo kalian mau dia kayak medium Di tengah-tengah itu juga bisa Ambil satu tap aja Terus langsung keretain ke seluruh bagian wajah Dan yang aku seneng Dia tuh juga hasilnya kayak Velvety gitu Udah langsung setengah ngeset Bukan yang sampe kayak dewy basah banget Range color-nya tuh juga bagus banget ya Ketahanannya juga bagus banget Terus dia udah ada SPF 50+, PA+++, Plus aku pake Cian Granola Dan ini tuh dia emang flawless cushion serum Jadi kayak berasa ringan gitu loh Biarpun aku bisa dapetin hasil yang full coverage Dengan si cushion ini Skin Tific Cushion ini juga gila banget Dia tahan lamanya Bener-bener tahan lama banget Nah kalo yang si Skin Tific ini tuh Lebih matte sedikit daripada yang SK Terus dia lebih full coverage lagi Jadi kalo misalnya kalian bener-bener suka yang full coverage Dan kalian cari yang lebih kayak matte finish gitu Aku rekomen banget kalian cobain si Skin Tific ini Mungkin notes-nya Skin Tific ini tuh Itu warnanya gak terlalu banyak Kayak cuma ada 5 Ini juga ada SPF, SPF 35, PA++++ Dia juga berasanya ringan banget di kulit Even though dia full coverage ya Cuman kayak full coverage yang masih berasa ringan gitu loh Dan one thing yang aku sadar Keduanya itu puffnya tuh kayak yang teardrop gitu Which is I love it so much Kayak lebih gampang aja gitu loh pemakaiannya Kedua puffnya juga enak banget Concealer Pertama itu dari si Rare Beauty Ini aku suka karena dia tuh hasilnya kayak kulit gitu Tapi dia tuh bisa dapet hasil yang full coverage juga Terus dia bener-bener hasilnya tuh kayak kulit Terus kalo misalnya aku gak pake base di bawahnya sekalipun Dia tuh gak aneh gitu loh Jadi dia bisa ngeblend sama kulit Another full coverage one yang bener-bener bikin aku shock Itu juga dari si Luna Aku pake CC nomor 2 Dia juga tipe concealer yang full coverage Tapi bisa dipake di bare face Yang si Luna ini lebih full coverage daripada yang si Rare Beauty Aku tapi ngerasa yang si Luna ini lebih creamy lagi Tapi dua-duanya aku love banget Dari local Ini dua aku pake banget tahun ini Dari si Mother of Pearl Yang aku suka dari si concealer ini Dia tuh full coverage Terus dia tuh hasilnya langsung kayak matte finish gitu Langsung kayak ada blurring efeknya Aku sih suka pake dia Kalo misalnya aku lagi pake foundation ataupun cushion Karena dia full coverage Dan hasil si matte finishnya itu bikin kayak apa ya It's a makeup finish Bukan kayak yang bare face finish gitu Maksud aku Dan dia tuh tahan lama banget Kayak seharian aku pake tuh Dia gak nge-crease gitu loh Kalo yang si Jekyll Ini tuh tipe concealer yang aku pake sehari-hari Kalo misalnya aku lagi gak mau makeupan tebel Mirip kayak yang dua ini Tapi ya versi affordable Karena dia kan local brand ya Dan ini juga warnanya bagus banget Terus dia juga ringan Dia creamy Gampang di-blend I love I love this so much Tahun ini banyak banget powder yang aku pake Number one favorite aku Makeup Forever HD Setting Powder Dia bener-bener nge-set makeup Terus dia kayak transparent gitu Gak ngerubah warna Gak nambah layer Karena dia bener-bener tipis Dan butirnya tuh halus banget Jadi kayak bener-bener setting powder gitu loh Aku suka banget sih Dan dia nge-hold minyak juga Setiap kali aku pake ini tuh Aku ngerasa kayak Makeup aku tuh flawless seharian Gak sebar minyak itu Di malam harinya Love Aku pake shades yang 2,2 Yang light neutral Nah pilihan affordable-nya Ini juga yang aku pake banget Nah bedanya Menurut aku lebih mirip setting powder Itu yang si McCready Karena tuh dia lebih kayak tipis Halus gitu Butirannya Bener-bener kayak translucent Aku paling pake sih yang translucent 3 Karena dia kayak lebih nge-blend aja gitu loh Sama warna kulit ya Menurut aku Dan dia ini bener-bener kayak Nge-set makeup juga Hasilnya tuh lebih matte finish Jadi ada all control-nya juga Makanya aku suka sih Nah kalo yang luxcribe Ini tuh tipe loose powder Yang aku pake kalo misalnya Aku lagi gak pake cushion Ataupun pake foundation Karena dia tuh tipe loose powder Yang kayak ada coveragenya Kayak lebih tebel gitu loh Jadi udah langsung kayak Kelihatan pake complexion Cuman dengan si loose powder ini aja Dan aku juga ngerasa Dia kayak ada all control-nya Pake bagus banget Dia di kulit kayak Langsung smooth Langsung nyatu sama warna kulit Ini aku pake shades Yang translucent light Aku seneng banget Karena aku Memutuskan untuk beli bedak Dior backstage ini Face and body Powder no powder Sesuai dengan namanya Kalo pake bedak ini Gak ngerasa kayak pake bedak Tapi pake bedak gitu loh Kayak pake-pake keset Kasih blurring efek Kasih a bit Kayak glow finish Cuman gak berasa kayak Pake powder Karena dia bener-bener ringan banget Kayak super transparent Tapi kalian dapetin hasil kulit Yang kayak HD skin Yang lebih blurring Dan lebih glowing gitu Aku happy banget Ini bener-bener aku bawa Kemanapun aku pergi Compact powder tahun ini Aku pake banget si Jekyll Pertama aku suka banget Sama sih packagingnya Karena kayak dia Udah langsung ada applicatornya Jadi kalo misalnya Aku bawa pergi Atau aku mau touch up Itu aku gak perlu ribet gitu loh Tapi si performance Dari bedaknya sendiri Itu juga bagus Kayak dia kasih Medium full coverage Dia bener-bener tipe Bedak yang kayak Kasih hasil flawless Tapi masih keliatan kulit Aku pake shade yang golden You guys know how much I love contour and blush Kita mulai dari contour dulu Etude contour powder Kalian liat deh Betapa cool tone Dan kayak ashy-nya Warna si contour ini Ini yang aku pake sekarang Dia bener-bener Kasih contour effect Bukan kayak Warm bronzer gitu Karena dia emang contour Rekomen banget Kalian buat cobain Si contour powder etude ini Paletnya Patrick Ta Ini juga cantik banget Kayaknya aku udah Ngeracun banget Aku tuh sukanya Lebih ke yang si creamnya Karena warna creamnya Tuh liat deh Dia lebih ashy gitu Sedangkan yang di bawah ini Sebenernya dia lebih kayak warm gitu Aku sih masih pake Cuman aku tuh pake banget Yang si cream ini Ini dia bener-bener soft Terus kayak di kulit tuh Ngeblend banget Nyatu banget sama warna kulit Kalo kalian lagi pengen beli Contour yang high-end product Kalian boleh banget Cek yang si Patrick Ta Ini juga another best buy aku Waktu aku jalan-jalan Si Rare Beauty Contour stick yang shadenya Happy Soul Aku tuh cinta banget Sama contour stick kayak gini Dan aku personally Lebih suka Contour itu tuh yang cream Karena menurut aku Kayak lebih nyatu gitu Sama kulit Dia kayak tipis Terus dia hasilnya udah velvet Aku gak perlu set pake bedak Itu bisa gitu Kayak gak ribet pakenya Cakep Ini another new product Yang sebenernya juga baru launch Tapi aku kepake banget Si SK X Barbie Jadi ini kayak duo pan Si contour sama blushnya Dan ini yang shadenya strawberry Menurut aku warnanya Bener-bener cantik banget Kayak contournya tuh Ashy again Warna blushnya juga Pinky Yang cakep banget Aku suka banget sih Sama pilihan warnanya Terus dia creamnya tuh Juga yang kayak langsung melt gitu Langsung intense juga Warnanya gak perlu terlalu banyak produk Bahan lama dipake seharian Jadi kayak aku suka banget sih Masih dari Rare Beauty Ini menurut aku juga Best purchase aku tahun ini Liquid blush yang belief Warnanya Dia warnanya kayak ungu gitu Nah yang ini tuh kayak Menurut aku unik banget Terus bikin makeup aku tuh Jadi kayak berbeda Terus dia tuh pigmented banget Aku udah sering banget pake Tapi ini kayak masih baru Gara-gara pake satu titik aja Itu aku bisa Bisa aku blend Buat ke seluruh muka gitu loh Kayak kedua pipi tuh udah langsung dapet Cuma dengan satu titik blush ini aja Kalau kalian suka sama liquid blush Menurut aku Kalian harus banget Harus banget cobain Si Rare Beauty punya Local brand Aku seneng banget Waktu ngeliat Clea keluarin Kayak cream blush pot gini Aku suka banget kan ya Pake pot kayak gini Kalian tau Dan punya Clea Itu tuh warnanya catik-catik banget Cuma aku suka banget sama yang Beach Babe Dia kayak coklat gelap gitu Cakep banget Dan dia tuh cloud blaster Jadi hasilnya itu udah kayak velvet Nggak dewi basah becek Kalau kalian nggak mau set Dia juga bisa Jadi dengan pemakaian masker Menurut aku ini kayak pinter banget sih Super smart Aku suka banget Ini menurut aku one of the best face palette yang aku punya Si Mini Second Date Ini Second Date yang Disney Princess Sunshine Face Castle Jadi di dalam ini tuh dia udah langsung lengkap Ada blush, ada highlighter Terus ada contour Dan yang aku suka Selain packagingnya yang bener-bener travel friendly Kecil kayak compact gitu Dia tuh warnanya juga cantik gitu loh Konturnya tuh cakep Terus blushnya juga coral peachy tone gitu Dan yang super smart menurut aku Si highlighternya ini Dia tuh kering Jadi kayak blindingnya tuh dapet Highlighternya Ini aku pake banget sih Dan aku bawa kemana-mana Aku tuh paling suka Highlighter yang tipe finishnya tuh Kayak basah Wet look gitu Dan ini salah satu The best liquid highlighter Dari Something Ini yang Hello Potion Dia tuh finishnya mirip banget Sama kayak Dior Break Stage yang palette Itu kan cantik banget ya Nah ini tuh versi kayak liquid highlighter gitu Menurut aku Dia penting kecil Terus dia Begitu nempel di kulit tuh Kayak wet look Kayak kalian gak perlu banyak Dia bener-bener pake Seumprit doang Tuh liat Kayak kulit yang basah aja gitu Cakep Bare and Bliss Sparking Gold Ini tuh hasilnya di kulit Bener-bener kayak soft Kalo misalnya kalian gak suka Highlighter yang terlalu blinding Dan kalian pengen kayak Soft glow aja Kalian bisa banget cobain Yang si Bare and Bliss ini Dia warnanya tuh juga Lebih agak gelap gitu Jadi pas dipake di kulit tuh Lebih nyatu kayak warna kulit Tapi ada sedikit glow-nya Dan masih dari Bare and Bliss Hampir kelupaan Aku suka banget pake Si blush vintage rose ini Dia tuh warnanya kayak Soft pink gitu Cakep banget Biarpun dia keliatannya Kayak gak ada warna Dan keliatannya super soft Tapi pas dipake di pipi tuh Warnanya keluar Kalo kalian suka blush yang Bener-bener natural Terus kalian suka yang Lebih agak cool tone Karena tuh dia actually Kayak lebih pink gitu Hasilnya Kalian boleh banget sih Cobainnya si vintage rose ini Now move on to eyes Yang pertama adalah eyeshadow palette Kayaknya kalian udah bisa Tau sih pasti Clio eyeshadow palette Mau kalian ambil warna Apapun menurut aku Akan tetep bagus Karena kayak Aku suka banget sama Formula-nya Dia tuh warnanya Keliatannya soft banget ya Tapi pas di aplikasiin Itu warnanya keluar banget Dan setelah aku sadar Kayaknya aku tuh paling sering Pake yang warna Si 12 sih Autumn Breeze in Soul Forest Super unique Terus warnanya Ya coklat yang kayak Agak ada sedikit Rose tone-nya gitu Ada sedikit kayak Orange-nya sedikit Cakep banget Clio tuh emang kayak One of the best Buat kayak Glitter and shimmer Shine-nya tuh dapet Tapi dia kayak Bukan yang lebay gitu loh Kayak masih soft Tapi shine-nya tuh dapet banget Terus soalnya ini Aku juga suka banget Pake si Dior Acidio Palette Ini yang Rosewood Yang nomor 4 Aku ngerasa warna dia tuh Kayak warna mahal gitu Kayak coklatnya Terus sama ungunya Yang tuh bener-bener warna yang super elegan Aku suka banget sih Pake ini buat kepesta My go to eyeshadow palette Kalo misalnya aku lagi ada Kondangan Karena tahun ini aku banyak banget Datangin kondangan Jadi kayak Ini yang hampir selalu aku pake Eyeshadow yang paling sering Aku bawa traveling Si Something The Nobles Ini yang volume 1 Jadi dia warnanya tuh Bener-bener yang Aku banget deh Warna-warna coklat Berry Aku suka banget warna-warna kayak gini Mau yang natural Mekas hari-hari Atau mau yang kayak party Eye Makeup Itu juga bisa Terus aku suka dia Kayak udah langsung ada kaca kecilnya gitu Jujur tahun ini Banyak banget maskara yang aku suka Tapi kita mulai dulu ya Dari yang paling unik Dior Show Maximizer 3D Jadi ini adalah Kayak base Buat maskara Kalian bisa campur Dengan maskara apapun Dia tuh warnanya putih Jadi kalo kalian pake ini Habis tuh kalian pake maskara Dia akan kayak bikin Efek Maskara kalian tuh Hasilnya jadi kayak Lebih bervolum Lebih panjang Aku gak pernah ngerasa Bul mata aku Bisa selebat itu Kalo pake maskara doang Tapi dia bener-bener Keren banget Ini kayak bener Penemuan terbaik Dalam kategori Per Aisentown ini Cleo Kill Lash Ini yang long curling Dan Dia bener-bener Bikin bulu mata aku Panjang banget Terus aku tuh suka banget Sama aplikatornya Aplikator tuh kayak mini kecil gitu Terus kayak sebelah sisi Jadi kayak pas pake tuh Gak berantakan Aku suka banget sih sama hasilnya Terus dia bener-bener Tuhan lama banget Waterproof Ini bener-bener Wah gila Kalian harus cobain Dari local Kalian juga kayaknya udah Sering liat aku pake Yang pertama ini dari Rose All Day Aku suka banget Punya mereka tuh yang Lengthening Nah yang si lengthening ini Dia juga panjang Terus dia juga naik Dan tahan seharian Mau kalian sampe nanyis Kayak gimana Juga tetep ada Tetep rapih Kayak gak luntur Sama sekali Aplikatornya ini juga enak Dia kayak miring gitu Terus dia yang kayak silikon Kokoh gitu Ini salah satu Mascara Yang bisa dipake dengan tipis Apapun kalian bisa Layer-layer Buat dapetin hasil Bulu mata yang kayak Lebih tebal gitu Masih dari local Ini BL tipunya Menurut aku Super duper Smart Aku suka banget Sama dua tipe Yang ada Upper and lower lash Kayak gini Karena Bulu mata bawah aku Tuh kan kecil-kecil juga Jadi kayak Yang bawah lower lash Aplikatornya itu Bener-bener membantu banget Dan menurut aku ya Formulasi mereka itu juga bagus Kayak dapet banget volumenya Brows Aku tuh kayaknya udah hampir Gak pernah Bisa lepas dari Brow Kara Dan tahun ini Yang aku kayaknya belum pernah share Di kalian Di favorit-favorit sebelumnya Itu adalah Si Second Day Karena dia Bener-bener bikin Kayak Alis aku tuh jadi busi Brows gitu Terus kayak naik Kayak bener-bener Bervolume gitu Alis aku Aku suka banget sih Dapet banget Serat-serat Alisnya Kayak bener-bener bagus Dan aku pakai yang Warmwood Pencil Alis Aku tahun ini Suka banget Sama yang Benefit punya Emang kalau dari segi harga Punya Benefit tuh agak mahal ya Cuman kayak Aku suka aja gitu Kayak dia awet Terus Dia warnanya juga Pilihannya banyak Aku pakai shade yang 4,5 Terus aku sukanya sama formulanya Kayak keluar langsung gitu Jadi kayak gak perlu berkali-kali digambar Kalau misalnya kalian punya budget lebih Dan kalian pengen spend di alis Bener-bener salah satu brand yang selalu aku recommend Pencil Alis local brand yang menurut aku beda sendiri Dan unik banget itu dari si Button Scarve Beauty Kayak aku suka Gimana dia bikin pensil alisnya tuh tebel Terus kayak materialnya Super duper High quality Elegant Kayak tebel Berat Jadi pas aku gambar alis tuh Tangan aku gak tremor Ini aku hari ini lagi pakai yang Tokapi Dia kayak warnanya Coklat-coklat Gak tau apa Slim brows gitu ya Jadi emang enak Aku suka sih Aku paling suka tipe pensil alisnya kayak gitu Kayak bisa buat nge-frame Bisa buat isi Bisa buat bikin serat-serat palsu Di bagian depan Jadi kayak Yes Eyeliner Aku happy banget waktu ketemu si Focalure Duo Eyeliner ini Jadi dia Focalure Long Lasting Eyeliner yang FA240GL01 Jadi dia sebelahnya itu liquid eyeliner kayak gini Dan sebelahnya lagi itu dia crayon eyeliner kayak gini tuh Warna pensil crayonnya warna coklat Liquidnya warna hitam Itu bener-bener aku pakai banget Mereka tuh bener-bener tahan banget Kayak gak luntur kena air Another eyeliner yang sangat-sangat smart Itu adalah si Lovey Lush yang Lime & Lush Jadi dia eyeliner glue Kalau misalnya kalian suka kesulitan pakai bulu mata palsu Kalian tinggal pakai eyeliner ini aja Dia udah langsung lengket ada lem buat bulu matanya Jadi habis kalian pakai eyeliner Tinggal langsung taruh aja bulu matanya Mempermudah banget buat Bijiner yang pada baru belajar pasang bulu mata Cobain Ngomongin soal lem bulu mata Ini kayaknya the only lem bulu mata lokal Yang aku pakai dan aku repurchase terus Ini dari Gluo Aku selalu pakai ini Aku udah repurchase berkali-kali Dan dia tuh kayak lengket nempel Tapi gak berat Terus gak perih Gak sakit Gak gatel Nyaman banget Terus seharian tuh juga nempel banget gitu loh Bagus banget Terus harganya tuh juga super duper affordable Dan karena dia lokal gak susah gitu loh carinya Tinggal ke e-commerce-nya mereka aja Tahun ini banyak banget kondangan yang aku datengin Dan hampir semua kondangan itu aku pakai bulu mata Nigella Ini kolaborasi aku sama Lati Lash Aku suka banget karena dia tuh satu lapis Tapi 3D lashes gitu Jadi pas kalian pakai Kalian tuh kayak pakai lash extension yang kayak berdimensi Karena dia emang didesain 3D Tapi kayak tetep masih natural gitu loh Pokoknya ini my go-to lash buat ke party Terus dia juga ringan Dan dipakai seharian tuh juga enak Dan mau dipakai berulang kali tuh juga masih bisa gitu Ini another favorite bulu mata yang aku pakai Ini juga sebenernya baru aja lounge Ini kolaborasinya artisan sama ko Andi Cun Mereka sebenernya kemarin 2 Tapi ini yang aku pakai yang 5202 Ini satu lapis doang Tapi bener-bener se-bomb itu Cuman kayak bombnya tuh masih natural gitu I love it so much Setiap kali aku ada photoshoot yang kayak Pengen a little touch of bulu mata Tapi gak pengen keliatan pakai bulu mata Aku pakai si McCready Ini yang L'Essential 247 Jadi dia kayak super-duper natural gitu Tipis banget Ini bener-bener buat kasih tambahan definisi aja di mata Jadi biasanya aku pakai dia tuh barengan sama maskara Soalnya dia emang kayak tipis natural banget Cuman buat tambah ekstra kayak definition aja Udah lama banget aku cari penjepit bulu mata Selain penjepitnya yang murah yang aku suka banget itu Dan akhirnya tahun ini aku ketemu penjepitnya Masami Setau aku ini harganya jauh lebih affordable Daripada punya suem murah Dan dia bisa naik banget Tanpa bikin bulu mata aku rontok Tahan juga naiknya Dipanasiin pakai hair dryer sedikit Biar agak-agak hangat itu makin tahan lagi Best found juga tahun ini adalah si Masami Triangle Sponge Ini lucu banget aku gak pernah ngeliat sponge yang bentuknya segitiga kayak gini Sorry ya udah agak kotor habis dipakai Jadi ini tuh tebel kalian liat deh ini kayak hampir 2 cm tebelnya Dia kayak cushion puff teksturnya tapi versi tebel Enak banget banget Ini sih lebih buat ngeblend liquid product ya Jadi aku pakai kayak buat cream blush, cream contour, terus buat concealer, buat foundation Mantep banget Dan aku sukanya dia udah langsung dapet case kayak gini Jadi bener-bener bersih, travel friendly juga Gampang gitu loh mau dibawa kemana-mana Aku suka banget pakai sponsnya dari Clia Ini kalau gak salah namanya Eco Sponge Dia tuh bener-bener kayak cantik, satu Terus dia aku lupa terbuat dari kalau gak salah kayak kelapa gitu Jadi lebih eco friendly Dan pori-porinya kayak tekstur dari sponsnya aku suka aja gitu loh Kayak enak banget buat ngeblend Terus dia juga gak terlalu makan produk juga Terus ini juga aku udah pakai dan aku cuci berkali-kali juga Dia awet ya Brushes, aku tahun ini pertama kalinya aku kayak jadi suka banget pakai foundation brush Ini dari Makeup Forever yang 108 straight Cantik banget Dan bagus banget hasil aplikasinya Another best purchase brush Ini juga dari Volare Ini kecil banget Jadi waktu itu aku sempat jadi model makeupnya Nadia Dia makeup artist dari Thailand Dan dia pakai ini buat kayak ngedetail-detail mata gitu Aku langsung beli Dan sejak saat itu aku pakai setiap kali aku makeup Ini Ivy 01 dari Volare Bener-bener tuh liat kecil banget Kayak titik doang Jadi kayak bener-bener gak berbayang kemana-mana Cakep banget-banget-banget Brush set yang aku bawa traveling Dan aku seneng banget Volare tuh ngeluarinnya sama kayak ada pouchnya gitu Terus pouchnya tuh pinter Jadi nih di tengah tuh dia ada pouchnya lagi Yang ada settingnya Jadi bisa masukin si brush setnya disitu Di luarnya bisa buat taro makeup Dan again kalau Volare brushnya tuh emang kualitasnya bagus-bagus banget Kayak semua brush disini tuh kepake banget Dari segi bentuk Dari segi size-nya Terus cara kualitasnya juga bagus Aku highly recommend kalian buat ambil si brush setnya Volare yang ini sih Dan ini salah satu best purchase juga Ini dia kayak tint balm gitu Dewy lip balm Yang shadenya support Dia warnanya kayak chocolate mouth gitu Cantik banget Warnanya kayak gitu Deep mouth chocolate gitu Terus dia tuh rasanya di bibir tuh kayak ada minti-minti dinginnya Terus dia juga menurut aku kasih efek bibir yang kayak keliatan lebih plump Lebih juicy Kayak lebih berisi gitu Pas kalian pake Terus misalnya kalian makan Kalian minum Dia tuh kayak masih ada stain-nya gitu Yang tinggal Yang aku rasain Makanya aku suka banget pake ini Lip yang lagi aku pake sekarang Ini Clio Tint Ini kalo gak salah Namanya adalah Blur Tint Atau Velvet Tint gitu Karena dia hasilnya tuh kayak Velvet Finish Tapi dia sebenernya adalah Lip Tint Dia lebih gak transfer Gak transfer Cantik banget Ini warna yang 05 Caramel Pumpkin Dia keliatannya kayak glossy Tapi once dia nge-set Dia bakal jadi kayak Velvet gini Stain-nya tuh juga ada banget Ini padahal langsung aku hapus ya Tapi udah langsung nge-stain dia Lip Tint yang aku pake banget juga Itu dari Rose All Day Dia warnanya tuh bener-bener natural gitu Coklat gitu Nude Dan ini juga Aku suka dia hasilnya kayak glossy finish Natural gitu Jadi kayak bener-bener dapetin healthy lips Juicy healthy lips gitu Setelah ini juga awet dan tahan lama Ini lip matte mereka Liquid lip matte gitu Ini yang aku sering pake yang 192 Dia warnanya kayak coklat gitu Cakep Cakep banget Ini juga setiap kali aku pake Pasti orang-orang pada nanya Dia tuh gak transfer Makan juga dia gak langsung ilang Dia finishnya itu kayak unik banget Somehow kasih kayak blurring effect Lebih kayak keliatan ada velvety Tapi tuh udah sebenernya matte My lip collaboration with Loreca Still my favorite Dan aku selalu bawa ketiga ini Cuman yang aku paling sering pake Itu yang si Adrenaline Rush Yang dia tuh warna yang merahnya kan Yang kayak merah bata gitu Jadi kayak bener-bener Elgin Mahal gitu warnanya Dan ini juga hasilnya kayak blur velvet finish Dan second yang aku paling sering pake Itu adalah si Obsessed Gloss Karena kalo buat daily Dan kalo misalnya kayak summer holiday Kayak ke Bali gitu Aku suka kayak keliatannya kayak juicy Glossy tint gitu Terus ini juga warnanya cantik banget Super natural Tuh Aku suka pake juga jadi kayak lip topper gini Biar ada a bit of shine And keliatan kayak lebih full bibirnya Something Idle Blurry Soft Lip Matte Menurut aku ini hampir banget mirip dupenya si Makeup Forever Tapi dia kayak lebih matte finishnya Dan gak se blurring itu Cuman dia juga setahan lama dan seawet itu Staying powernya tuh kuat banget Dan dua warnanya yang aku paling suka itu yang ambass Sama yang blue Kalo yang blue itu dia yang kayak lebih Nude-nya gitu Nude-nya cantik banget sih Dan ini satu lagi yang ambass Yang ambass ini menurut aku warnanya bener-bener unik banget Dia kayak coklat Rich Terus a bit of mouth gitu Aku harus buat pengakuan kalo aku suka banget pake lip pencil Ini dari Huda Beauty Lip Contour Aku sampe beli lagi satu Ini yang shadenya yang aku pake sekarang Ini yang honey beige Jadi aku pake buat nge-frame bagian bibir luar gitu Biar dia kayak tegas dan kayak bentuknya jelas Yang satu lagi ini yang lebih pink Yang pinky brown Aku sih jauh lebih suka yang ini ya Karena dia warnanya kayak nude gitu Bibirnya tuh keliatan kayak lebih full Lebih sexy Kayak aku bener-bener suka banget sama hasil finish yang dikasih Dan satu lagi yang terbaik adalah Karena dia itu gak perlu diserut Jadi ini tuh tinggal kayak diputar doang Dia langsung keluar naik gitu Last but not least Setting spray Setting spraynya channel Tilbury You guys harus banget cobain Ini airbrush Lola setting spray Pau the all night stay all day Aku ngerasa dia bener-bener nge-hold Kayak nge-seal makeup aku kayak ada lapisannya Gak geser Gak transfer Gak nge-crack Gak rusak sama sekali Aku hampir setiap kali makeup pake ini Di kulit aku yang kombinasi Itu tuh gak sampe Kayak kering atau bikin ketarik gitu loh Masih nyaman Super worth it Worth the money Local version Studio Tropic Dream Setter Dan ini kan hasilnya emang kayak lebih Nge-setnya tuh kayak matte gitu ya Dia kalo dimendingin sama yang si Charlotte Tilbury Ini tuh lebih berasa kayak ada hydratingnya sedikit Dan ini affordable banget Jadi kalo kalian lagi butuh setting spray Aku highly recommend Studio Tropic Oke guys So I think that's all Ini dari terang sampe sudah gelap Sampe aku harus tambah lampu Semoga semua penjelasan sikat aku Dari setiap produknya itu Bisa tersampaikan dengan baik Kalo misalnya ada produk yang kalian suka juga Please let me know in the comment section Yang mana nih Yang juga favorit kalian So that's all guys For today's video Thank you so much everyone For joining me today And bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax